Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi di channel Sofian Troni Jadi pada video kali ini saya mau sharing lagi tentunya Sharing kerusakan elektronik Tapi Kali ini Ini kasusnya MP3 bluetooth teman-teman Jadi beberapa hari yang lalu saya Check out barangnya Dan pas dateng itu barangnya rusak Bukan rusak ini sih, bukan rusak banyak Hanya saja Pas saya tes di pin Tegangannya itu, kasih tegangan MP3 bluetoothnya tidak hidup teman-teman Nah bagi saya sih mungkin Kena ngerti sedikit tentang beginian Jadi saya Nggak langsung cancel Ataupun panik ya, artinya saya cek dulu Dan mungkin teman-teman Ada yang mengalami kasus ini Makanya saya sharing video ini Oke, ini barangnya teman-teman ya Saya juga ada Ini sama remote Sama kabel Kelengkapannya Nah ini Oke Mungkin ada teman-teman atau dari kita Yang mengalami hal ini Terus Bingung Jadi Mungkin ini saya kasih tau ya Solusinya Atau Tindakan yang teman-teman bisa lakukan Untuk Menghidupkan barang ini Oke Karena masih baru juga kan Nggak mungkin kerusakannya parah Atau Ya Yang patal-patal gitu Nggak lah ya Oke Sekarang kita langsung ke For supply Kita mau tes Barang ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bantu subscribe Like and share Di video ini banyak saya Banyak tutorial service elektronik Banyak tutorial Review barang juga Dan banyak Kebanyakan saya sering Review kerusakan Sama penyelesaian teman-teman ya Macem-macem dah pokoknya Intinya Masih dalam lingkup elektronik gitu Oke Kita langsung aja teman-teman ya Kita langsung Cek barang ini Matinya itu seperti apa Oke Terima kasih Nah Oke teman-teman Sekarang kita coba Langsung ya Ini Saya keluarin Saya keluarin aja Kabel 2 Kabel 2 nya mana Ini Mungkin ada dari kita Mungkin bingung Ketika ada Beli barang ini Terus gak bisa hidup gitu ya Nah Kayak gini Tapi kadang-kadang Ini ya Kalau beli di toko Mungkin Dites dulu disana Baru dibawa pulang Tapi Karena kita Apa Beli online Jadi Karena kita gak ngetes disana ya Yang ngetes sih Mungkin Dari sananya ya Artinya Yang punya toko Ngetes Ngetes dulu Tapi Gak tau kenapa Pas dateng itu Ya dapetnya mati gitu Nah ini ya Kita Lihat dulu Yang positifnya itu Yang ini Yang putih Teman-teman bisa lihat disini Ayo fokus Nah itu Teman-teman bisa lihat disana Teman-teman bisa lihat disana Itu ya Power supply Saya menggunakan yang kecil itu 5V 3A itu Ini sudah Pastikan hidup ya Kita coba Oh ya Ada protectnya ya Jadi gak bisa mercik gitu Oke Sebentar Oke ini Kita kasih ke positif Nah disini teman-teman Tidak bisa hidup Gak hidup ya Sebentar saya ambil Ini dulu Apometer ya Oke teman-teman Nah ini Kita udah ada Apometer ya Nah ini teman-teman Kita sudah Ada apometer Di skala 10 10 pol DC ya Oke Sekarang kita cek Tegangan masuk apa tidak ya Ini kita posisikan Di ground aja Seperti ini Oke aman lah ya Lalu kemudian ini kita Ini Oke Tegangan ada teman-teman ya Di titik disini Saya masukkan kesini Tegangan naik 5 pol Oke Tapi masih belum hidup ya Nah Di komponen ini Sebenarnya bisa disuplai 12 pol Kenapa aman di 12 pol Karena Ada namanya IC regulator 7805 ini Berapapun tegangan yang masuk Di kaki inputan disini Itu nanti Keluarannya akan tetap 5 pol Ya Lalu kenapa Benda ini tidak bisa hidup Apakah faktor Sebenarnya dia bisa Dia bisa hidup sebenarnya teman-teman ya Kondisi seperti ini Tapi Kita lihat disini dulu Di regulatornya Tegangan masuk ya Oke Kenapa dia turun Karena ada dioda disini Yang seolah-olah Kalau dalam Dioda ideal itu Dia sebagai Sumber tegangan 0,7 Nah disini Teman-teman Tidak ada tegangan Yang masuk Di kaki outputnya Ya Nah inilah penyebab Kenapa Benda ini Tidak bisa hidup Oke Jadi teman-teman bisa Pinset Bentar Sambil pincer dulu Oke ini Ini yang saya masuk Sebenarnya Banyak saya bilang Teman-teman yang komen juga ya Lolosin Lolosin ya Ini masih masuk Lolosin Tidak usah dikasih disini Tapi langsung aja 5 pol Ditaruh disini Seperti itu 5 pol Tidak boleh 12 ya Karena kalau 12 Pasti ini akan rusak Barang ini ya Karena Yang 12 itu Masuk dari input Regulator ini dulu Yang nantinya akan Diturunin Jadi 5 pol Oke ini kita kasih disini Kita sambungin Atos Kita kasih tegangan 5 pol Di kaki ini Nah disana teman-teman Hidup ya Tuh Dia hidup Kalau kita cabut disini Mati Oke jadi Keseringan juga Ini sering rusak ya Di 7805 ini Teman-teman bisa ganti Juga boleh Teman-teman juga bisa Lolosin 5 pol disini Menggunakan charger HP Juga bisa Tapi jangan 12 pol Kalau 12 pol rusak Pokoknya jangan Lebih 5 pol Untuk Supply disini Karena ini Rangkaian digital Semua ya Mainnya di Tegangan digital Oke mungkin Sekian dulu Teman-teman ya Ini buat teman-teman Yang mungkin Gak ngerti Beginian Ini saya kasih Saya kasih sharing Sedikit teman-teman ya Mungkin Banyak yang Mau pasang Mau pasang sendiri Di speaker Speakernya Mungkin banyak teman-teman Yang mau pasang sendiri Di speaker Sampai beli di online Dan pas datang Mungkin nemu barang Seperti ini Yang mati Atau Seperti ini Kasusnya Juga banyak Kasus MP3 ini Yang Kadang-kadang suka putus Di bluetooth Kadang-kadang suka mati Gitu Naikin puluma mati Itu juga bisa disebabkan Karena error Error di IC juga ya Error di IC juga Karena memang Tidak ada komponen Yang banyak Ini Semuanya itu Semua Proses Di Blok-blok ini Itu Di includekan Langsung di Satu IC ini Jadi Bisa dibilang Itu faktor Dari IC nya ya Untuk kerusakan Kerusakan itu Tapi bisa lihat Bisa kita Bisa juga kita cek Dari Komponen-komponen SMD nya Yang menceritakan Menceritakan ya Tapi Juga memang Tidak ada Penyelesaian Itu Bisa jadi Di IC nya Oke Sekian dulu Teman-teman Mungkin Nanti kita akan Lanjut lagi Dengan video-video Menarik lainnya Dan video-video Bermanfaat tentunya Buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan bantu subscribe Tekan juga tombol loncengnya Dan notifikasi Dan Jangan lupa subscribe Teman-teman Dan jangan lupa like juga Tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman Dapat notifikasi terbaru Dari Channel Ini Oke Sekian dulu Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks for watching Thanks for watching guys Thanks for watching guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih